di sana baik kita mulai Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga sehat selalu Bapak Ibu mohon maaf kami merepotkan Bapak Ibu sehingga mengundang untuk hadir secara fisik maupun dari pada hari ini dengan agenda evaluasi masa studi angkatan 2017 dan 2018 bersama saya, bersama kita ini hadir Pak Dekan, Pak Dr. Sahran kemudian Ketua Jurusan Manajemen Pak Dr. Nurul kemudian Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Pak Agus Tridarmawanto dan sesi ini dilakukan secara daring maupun nuring yang daring itu bagi para orang tua yang tidak bersifatkan hadir secara fisik di Universitas Bonitarakan harapannya hari ini, pertemuan hari ini dapat membantu penyelesaian masa studi anak-anak kita semua sebelum saya lanjut saya persilahkan Pak Dekan untuk menyampaikan patah dua kata yang terkait dengan masa studi anak-anak Bapak Ibu yang berkuliah di Ketua Jurusan Ekonomi di Universitas Bonitarakan ada beberapa hal yang harus kita disampaikan terkait dengan status mahasiswa itu saat ini ada beberapa mahasiswa yang kami undang saat ini mempunyai masa studi hanya semester ini saja kalau tidak selesai semester ini disarankan untuk pindah karena kalau tidak pindah tapi sekedar konjun semua Bapak Ibu tidak bisa mempindahkan anak-anak yang di Bapak Sain Bapak Ibu harus tahu juga kami sampaikan supaya Bapak Ibu tahu tentang bagaimana anak-anak putra Bapak Ibu ini berkuliah di UDP secara teknisnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ahmad Juliana Pak Agus dan Pak sebagai pengelitman siswa silakan Pak siap baik tes saya mau tes dulu apakah suara kami terdengar ini yang di luar tarakan maupun di 103 suara kami apakah terdengar belum ya 103 suara kami apa terdengar 看 monitor 103 Pak Dodi Pak Dodi, suara saya apakah terdengar? Boleh di chatroom saja. Kalau terdengar boleh di chatroom. Kalau tidak ada, ini kan masih banyak yang kosong. Tarik saja. Saya izin lanjut, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, ini ada penyampaian daftar mahasiswa yang diberikan perpanjangan masa studi satu semester. Ada angkatan 2016, 2017, dan 2018. Khusus untuk hari ini yang kita panggil secara resmi itu adalah 2017 dan 2018. Saya perlu menjelaskan dulu bahwa masa studi di Universitas Borneo Tarakan itu lima tahun, kemudian dapat diperpanjang satu tahun. Artinya, satu tahun itu kalau sudah tidak ada lagi mata kuliah. Tinggal skripsi. Jadi, enam tahun, Bapak-Ibu. Nah, kemarin itu kan kondisi Indonesia dan dunia itu ada pandemi COVID. Karena COVID, maka pemerintah juga mengasih kelonggaran. Mengasih kelonggaran, sehingga adalah yang tujuh tahun, Pak. Ada yang tujuh tahun, kemudian yang 2017, sekarang ini, karena kemarin masih suasana COVID, jadi masuk enam tahun setengah. Nah, itu masih dikasih kelonggaran kebijakan. Dengan catatan, tidak ada mata kuliah. Tidak ada mata kuliah yang diambil anak kita semua. Kemudian, sebentar, saya buka mana ya? Yang gambar yang itu di mana, Pak? Yang masa studi, Pak. Nah, kemudian ini, Bapak-Ibu, ini ada notular rapat. Kemudian ada notular rapat tanggal 24 Agustus. Mungkin bisa saya zoom agak besar. antara ketua-ketua jurusan se-Universitas Bonitarakan dengan Biro Akademik Kemahasiswaan di Rektorat. Nah, salah satu persoalan yang dibahas adalah evaluasi permohonan perpanjangan masa studi mahasiswa. Nah, mahasiswa yang dikasih perpanjangan masa studi itu hampir mendekati angka seribu orang, Bapak-Ibu, di tahun semester ganjil 2023-2024 ini. Dan kebanyakan itu adalah angkatan 2017 dan 2018. Nah, kemudian kesimpulan rapatnya, ini saya sampaikan tadi, 959, mendekati seribu, Bapak-Ibu, kemudian ada juga yang secara jelas dinyatakan tidak bisa diperpanjang, ada sekitar 14 orang. Kemudian di poin 4, Bapak-Ibu, ini terutama anak-anak kita yang 2017 sama 2018, mahasiswa 2017 yang mendapat izin perpanjangan masa studi diharapkan lulus di semester ganjil tahun akademik 2023-2024, artinya di semester ini. Mengingat mereka telah diberi peluang 3 semester untuk perpanjangan masa studi. Apabila mahasiswa 2017 tidak lulus di semester ganjil 2023-2024, maka Prodi disarankan menyampaikan kepada mahasiswa tersebut untuk mengajukan pindah. Karena kenapa di semester ganjil disarankan pindahnya? Karena masih ada satu semester lagi, Bapak-Ibu. Artinya statusnya belum di DU. Kalau statusnya sudah di DU, rata-rata universitas tidak akan nerima. Makanya di semester ganjil ini, kalau anak-bapak-Ibu, anak-anak kita 2017 tidak selesai ganjil ini, maka disarankan pindah universitas. Kenapa bukan setelah habis 7 tahun? Karena kalau habis 7 tahun, masa studinya itu sudah habis, dan secara nasional agak sulit menerima mahasiswa yang di-DO, di-drop-out. Nah, termasuk poin 5 ini, begitu pun dengan mahasiswa 2018 yang diberikan izin perpanjangan dan SKS lebih dari 140. Artinya sudah tidak ada mata kuliah lagi, Bapak-Ibu. Sudah tidak ada mata kuliah, dan ternyata tidak bisa lulus di semester ganjil 2023. 2023-2024 disarankan kepada mahasiswa tersebut mengajukan pindah. Kenapa 2018 juga terimbas? Karena pandeminya sudah tidak ada. COVID-nya sudah tidak ada, jadi sudah tidak ada kelonggaran lagi, Bapak-Ibu. Kembali ke peraturan akademik normal yang ada di UBT. Nah, Bapak-Ibu, ini adalah data, ini data yang manajemen. Ini angkatan 2018, ini saya agak perbesar dulu. ini 2018 ekonomi pembangunan, nama-namanya. Kemudian ada yang berwarna merah, kuning, merah itu menurut ketua jurusannya tidak bisa dihubungi. Jadi, sudah diberikan perpanjangan, tapi tidak bisa dihubungi sampai hari ini. Banyak kasus seperti itu. Ada yang kuning ini juga sama, di manajemen. Kemudian, ini yang 2017, yang kedua. 2017 ini, ada yang tidak bisa dihubungi juga, baik di manajemen maupun di ekonomi pembangunan. Nah, berikut, ini saya sampaikan Bapak-Ibu, status yang dari ekonomi pembangunan. Yang pertama itu, dari sekian mahasiswa, ini totalnya ada 46 mahasiswa, tapi yang berhasil dihubungi oleh jurusan itu dan staffnya itu, ada 39. Sisanya yang ini, Bapak-Ibu, ini non-aktif, kemudian diberi kesempatan, ngajukan, tapi tidak datang juga. Akhirnya, ada keterangan, sudah tidak mau melanjutkan studi, tidak perpanjangan, tidak mau melanjutkan studi. Yang seperti ini, sudah kita kontak semua secara pribadi, anak-anaknya. kemudian, ada beberapa, saya, apakah ada di antara Bapak-Ibu, yang anaknya ada di data ini. Statusnya masing-masing, bisa kita cek Bapak-Ibu. Kalau di sini, misalkan ini, yang warna ini, tidak ada kabar, tidak bisa ditelepon, dan belum sempro. Kalau yang belum seminar proposal, ini agak mengkhawatirkan Bapak-Ibu. Kenapa? Karena, kita punya kalender akademik, ini kalender akademiknya, saya kasih besar. Batas kelulusan semester ganjil, itu 31 Desember. Jadi kalau sekarang tanggal 19 September, berarti kan hitung dua bulan lagi. Hitung dua bulan lagi. Sehingga mahasiswa maupun Bapak-Ibu yang anaknya ada di status belum seminar proposal, ini mohon segera menghubungi jurusan. Segera menghubungi jurusan, masalahnya di mana, apakah pembimbingnya susah dihubungi, apakah nanti begitu, kalau pembimbingnya susah dihubungi, maka kami akan mengambil kebijakan, akan kami pertemukan antara pembimbingnya dengan gajurnya dan mahasiswanya. Tapi kalau misalkan, pembimbing sudah kita fasilitasi, ternyata dari mahasiswanya, kami kan tidak bisa terus-menerus mengontak satu persatu. Tidak bisa terus-menerus mengontak satu persatu, neleponi, bahasanya neleponi, sehingga di forum ini, harapan kami yang belum sempro ini, ini bisa segera diproses. Nah, kita punya jadwal, Bapak-Ibu, secara formal, tiap bulan itu ada jadwal seminar proposal. Mahasiswa sudah tahu itu, tiap bulan kita buka jadwal seminar proposal itu. Jadi sudah terjadwal secara rutin. Nah, masalahnya kan kita harus berhitung di sini, Bapak-Ibu. Di 31 Desember ini batas kelulusan, semester ganjil. Kalau anak Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa 18 maupun 17 tidak selesai, maka kembali ke notular rapat tersebut. Kami menyarankan pindah kuliah. Tapi kan sayang gitu ya. Sayang, sudah sekian semester di UBT, tiba-tiba ujungnya pindah. Nah, harapan kami, mahasiswa maupun anak-anak kita semua ini, kalau memang ada masalah, datanglah gitu ya. Datanglah. Dan di forum ini, kami selaku pimpinan di Pakultas Ekonomi sudah mewanti-wanti kepada semua jurusan. Tolong panggil orang tuanya, Bapak-Ibu. Saya mohon maaf merepotkan nih. Harusnya ini mahasiswanya saja sebenarnya menyelesaikannya. Tapi kadang mahasiswa diundang, tidak ada yang datang. Pernah di Ekonomi Pembangunan Bagus ya. Mahasiswa diundang untuk dipasilitasi, tidak ada yang datang. Akhirnya orang tuanya, yang angkatan 2017, diundang datang, Bapak-Ibu. Lain ceritanya ya, kalau orang tuanya yang datang, kami juga sebenarnya merasa gagal gitu ya. Kenapa anak-anak ini tidak mau menyelesaikan secara pribadi urusannya. Karena sudah dewasa semua, Bapak-Ibu. Kalau dibilang dewasa, sudah dewasa semua. Sehingga seperti ada yang gagal gini. karena anaknya tidak datang, dipanggil tidak datang gitu ya. Kemudian ditelepon, tidak dibaca. Cuma tidak dibalas, Bapak-Ibu. Ditelepon kadang ada yang tidak diangkat, Bapak-Ibu. Laporan dosen-dosennya itu. Kalau dosennya ditelepon sama mahasiswa, tidak diangkat, tidak dibalas, itu tanggung jawab kami, negur dosennya. Gitu ya. Saya, kami selalu tuh monitor. Siapa saja keluhan mahasiswa, mahasiswa ingin bimbingan, tapi dosennya tidak merespon, kami yang manggil, Bapak-Ibu. Dosennya. Tapi masalahnya ini, dosennya, WA, tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Dan akhirnya, begitu ujung semester, datang. Nah, kalau sudah ujung semester, Bapak-Ibu, tidak bisa kita kami menolong lagi. Nah, ini masih ada sekitar dua bulan. Dua bulan dari September sampai November akhir. Karena pemberkasan itu awal Desember. Oktober, November akhir. Itu masih ada kesempatan. Nah, kalau adik-adik mahasiswa, kemudian anak-anak, Bapak-Ibu, ada yang masuk di kategori itu, tolong dibantu kami untuk apa namanya, menasehatilah. Atau menanyakan. Masalahnya di mana? Kalau misalkan Bapak-Ibu sudah tahu masalahnya, Bapak-Ibu bisa kontak ketua jurusannya. Di ekonomi penggunaan ada Pak Agus, di manajemen ada Pak Nurul. kontak masalahnya. Kemudian, tapi, kalau ada Bapak-Ibu yang 2018 masih ada MK di semester genap. Kalau seperti itu, Bapak-Ibu, kalau anak itu masih datang, itu mungkin masih kita bisa carikan jalan. Kita carikan jalan. Ini kan semester ganjil. Kalau semester genap dia masih ada MK, sebenarnya sudah tidak tertolong. Tapi, kita ingin dengar alasannya apa. Sehingga kita buatkan semacam telastab, kita bermohon lagi. Kita bermohon lagi supaya yang satu MK itu atau dua MK itu bisa disatati. Tapi dengan catatan, anaknya datang. Orang tuanya, kalau memang ada di antara Bapak-Ibu, datang. masalahnya apa. Dan kami punya data itu, Bapak-Ibu. Punya data itu, sehingga kalau forum ini sudah kita lakukan, kemudian tidak datang juga, berarti ikhtiar kami sampai situ sudah. Kita sudah berikhtiar sampai hari ini. kemudian kami juga pasang sepanduk Bapak-Ibu di depan itu. Besar-besar. Harapannya anak-anak 2017-2018 itu membaca. Atau adik-adiknya ngasih tahu ke kakak-kakaknya ada himbawan seperti itu. Seperti itu Bapak-Ibu pengantar dari saya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Kemudian untuk sesi berikutnya, kalau ini data dari siapa nih ya? Ekonomi Pembangunan, Bapak-Ibu. Saya mohon nih, kalau yang belum-belum sempro, apakah ada orang tuanya di sini ya? Nanti tolong kalau ada saya panggil tolong menju tangan aja gitu ya. Kalau tidak ada berarti tidak apa-apa. Wandi, adakah? Orang tuanya dari Wandi ada? Bapak-Ibu mohon maaf. Tidak ada ya? Desi Rahmawati. Ini tidak ada kabar dan tidak bisa ditelepon. Ini artinya teman-teman staff kami sudah kontak gitu, Bapak-Ibu. Atau Desi Rahmawati tidak ada ya? Umi Sartika. Adakah orang tuanya? Umi Sartika. Tidak ada. Nur Handra. Bastian. Ini juga sama. Tidak bisa ditelepon. Tidak bisa tidak ada kabar. Ada orang tuanya, Bapak-Ibu? Tidak ada ya? Petrus Liwuk. Bapak ya? Oke. Ini saya tandai Pak Agus. Nanti komunikasi Bapak ya? Sudah mengambil data. Ya. Maksudnya ini saya kasih warna ini ya. Pak Petrus ya. Aman Pak. Dia aman. Sudah mengambil data. Sudah mengambil data. Maksudnya kan belum proposal. Sudah. Sudah. Kok di sini sudah proposal. Mana tadi? Pak. Pak hilang Pak. screen saya. Belum. Nada Mukminah. Nada Mukminah. Ini sudah belum proposal. Posisinya. Coba di cek lagi. Ya. Sudah. Kemudian Nada Mukminah. Ada? Nada Mukminah. Roselina Yaakub. Roselina Yaakub. Mohon maaf adik-adik mahasiswa yang di 103 kalau ada mahasiswanya nanti segera yang tadi saya sebut ya segera menuju jurusan ya. Segera menuju jurusan. Yang di 103. kemudian Murni Permatasari. Ada? Orang tua dari Murni Permatasari. Tidak ada? Fitria Emma Lencang. Tidak ada juga? Tidak ada. ya Pak ya. Epi Habsawati belum? Epi Habsawati. Arma Arma Oh ini belum. Ini belum Pak. Yang nomor 18. Iya. Epi Habsawati. Nggak ada juga Pak. Kemudian Jupri Alobuah. Ada nggak orang tuanya? Zoom ya? Ada? Pak orang tua dari Jupri Alobuah atau walinya? Ya. Kemudian Asniah. Ada ya Bapak ya? Bagus ada. Bagus. Arjuna nggak ada. Arjuna nggak ada? Tidak bisa dibuangin. Ini dari Asniah. Ada orang tuanya. Ada. Halia. Ada Pak. orang tua dari Halia. Tidak ada. Orang tua dari Dela. Dela. Zoom ya. Ya. Sudah. Yang belum sempro seperti itu Bapak Ibu. Nah. Kemudian Bapak Ibu kalau yang belum sempro kemudian ada kendala di luar kota ya. Luar kota gitu ya. Kami akan fasilitasi secara online. Ya. Kami akan fasilitasi ujiannya secara online. Artinya kalau anaknya ada di nunukan di apa di luar tarakan lah. Kita akan fasilitasi secara online. Nah. Tapi dengan catatan ya. Kalau yang belum sempro itu segera hubungi di bulan ini. Kalau ngubunginya di akhir tahun itu tidak selamat Bapak Ibu. Artinya tidak bisa diselamatkan sudah. Ya. Karena proses seminar proposal ke seminar hasil itu kita harapkan dua bulan. Sisanya itu pemberkasan. Nah. Mohon juga dicek juga Bapak Ibu anak-anaknya dan teman-teman masih di 103 ketika pemberkasan itu itu harus dicek ijazah SMA-nya. Biasanya diminta legasnya. Kemudian apakah sudah ngambil bahasa Inggris yang di Borneo English Test. Ya. Kalau tuple lah kita biasa disebut tuple disini itu gratis Bapak Ibu. Kalau belum pernah ngambil itu gratis tidak ada bayar ya. Kecuali sudah ketiga kali ya bayarnya 50 ya Pak. 50 ribu. Itu bukan diwawanan kami pengendaliannya. Jadwalnya mereka yang nentukan. Ya. Sehingga kalau mau seperti itu mau tidak mau kan anaknya harus ketarakan. Kalau yang luar tarakan. Harus datang. Nah. Kami hanya mengendalikan di lingkup seminar proposal sampai hasil. Mata kuliah. Tapi kalau bahasa kemudian pemberkasan biasanya ada lab ya. Ada lab tanda tangan lab itu harus anaknya sendiri. Satu lagi itu ijazah Bapak-Ibu yang penting itu ijazah. Ijazah itu harus dilegas karena kita ini kan ada penomoran ijazah nasional. PIN namanya. Penomoran ijazah nasional itu antara ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 itu harus sama. Kalau tidak sama maka kan harus proses kedisduk capil. Kenapa namanya berbeda. Nah itu kan bukan di wilayah kami. Nah sementara Bapak-Ibu waktu kita ini sampai November 30. Nah kalau November 30 tidak selesai maka melewati masa pengiputan nilai Desember. Nah kalau sudah lewat Desember saya dan kami tidak bisa lagi sudah Bapak-Ibu memfasilitasinya. Nah kalau mumpung ini masih ada waktu sekitar dua bulan mohon kalau anak-anaknya ada bermasalah dengan dosennya mungkin takut kalau bicara dengan dosennya kalau sama Bapak-Ibu apa namanya terbuka gitu ya masalahnya itu sampaikan saja ke jurusannya ya masalahnya sampaikan ke jurusannya sehingga jurusan bisa mengambil kebijakan. Kita punya kebijakan di Pakultus Ekonomi itu Bapak-Ibu kalau dua semester anak itu tidak selesai dengan pembimbing yang sama jurusannya mengambil alih. Artinya jurusan berhak mengganti. Seperti itu. Nah kalau di antara anak Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa di 103 itu mengalami hal yang sama tolong komunikasikan dengan jurusannya. Di 2017 kemarin ada di manajemen itu belum seminar proposal sama sekali. Belum seminar proposal sama sekali. Kenapa? Karena baru mengaktifkan kembali statusnya. kan agak agak riskan nih. Kalau 2017 tidak selesai di Desember itu DO. Kalau DO universitas lain jarang ada yang mau nerima Bapak-Ibu. Susah lah. Kalau sudah DO tidak mau nerima biasanya. Tapi kalau 2018 masih ada kesempatan. 2017 yang belum proposal itu mohon Pak Nurul sama Pak Agus segera ambil alih. Kalau perlu anaknya itu di camp saja. 1 Senin sampai Kamis di kampus. Untuk khusus kerjakan itu. Kalau di rumah hilang lagi Bapak-Ibu. Mungkin itu Bapak-Ibu apakah ada dari Pak Agus dari Pak Nurul menurut saya. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab nih. Ada kek mungkin dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu. Sudah pendengaran. Enggak ada suara pendengaran. Baik mungkin saya sampaikan yang terkait dengan angkatan 2018 dan 2017. Jadi ini kali kedua yang sebelumnya kita lakukan Bapak-Ibu untuk di 2017 kita sudah undang juga mengumpulkan ada sekitar 16 orang yang kita undang untuk masa studi mahasiswa 2017 yang mau berakhir. Ini yang kedua adalah 2018 sekarang ini juga mau berakhir juga. Dari kami Bapak-Ibu dari jurusan ekonomi pembangunan ini juga berharap ini sudah kita mengupayakan tapi juga ada yang mahasiswa-mahasiswa yang ternyata tidak bisa dihubungi atau tidak merespon dari jurusan. Ini adalah sebagai upaya Bapak-Ibu bisa disampaikan Pak BD1 tadi ini upaya kita bagaimana mahasiswa ini juga bisa lulus di semester ini dan bisa diselamatkan. Artinya kita berkumpul di sini juga ada dasar dasarnya kita itu di Prodi ada evaluasi program studi setiap semester. Tadi yang notulah rapat itu adalah hasil dari evaluasi program studi terkait dengan perpanjangan masa studi di masing-masing Prodi seperti itu. Keputusannya bagaimana? Keputusannya untuk angkatan 2017 dan 2018 pada poin 4 dan 5 itu disebutkan bahwa intinya pada semester ini semester ini semester ganjil 2023 2024 apabila tidak bisa menyelesaikan kita sarangkan untuk indah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada beberapa memang ini juga yang kemarin misalkan ada yang masih tinggal skripsi seperti itu ya namun kemarin ada yang perpanjangan masa studinya misalnya perpanjangan masa studinya terlambat gitu ya ada yang terlambat tapi dengan alasan yang dijelaskan betul-betul dijelaskan juga kami kita juga gak ngerti ini karena saya rusak begitu kan itu kan seperti itu itu masih bisa masih kita upayakan tapi dengan alasan-alasan yang bagus tapi ini berdasarkan angkatan 2017-2018 ini dari keseluruhan kemarin 2017 itu ada 16 orang kemudian yang di angkatan 2018 ini ada 39 ini semuanya aktif ini yang aktif mendapatkan kepanjang mendapatkan kepanjang dan ada yang memang tidak bisa dihubungi ini yang dari kemarin saya susah menghubunginya kayak Desi Rahmawati Nurhadra Bastian Evi Hapsawati kemudian Armani Rida ini yang bisa dihubungi Arjuna Christian Yeheskil ini tidak bisa dihubungi kemudian ada beberapa mahasiswa yang sudah tidak mau lanjut lagi jadi dari wawancara kami gitu ya dari jurusan mahasiswa tersebut ada yang tidak mau melanjutkan studinya seperti Astri Firdaus ini sudah tidak mau melanjutkan lagi berarti dia harus membuat surat pengunduran diri jadi kalau memang sudah tidak minat ya sudah mengundurkan diri terus kemudian ada Rizal Faryanto ini mahasiswa ini mau minta pindah ini sudah ada ibu yang sudah mau minta pindah mungkin juga proposal belum jadi atau belum apa-apa skripsinya mungkin dia sudah mau pindah atau mungkin lebih dekat dengan di daerahnya mungkin seperti itu ini yang Rizal Faryanto kemudian ada Alimno Salam ini masih ada MK ada MK kemudian masih ada nilai error ini kemungkinan potensi untuk pindah ini juga ini karena masih ada MK dan belum mengambil skripsi jadi semester ini belum mengambil skripsi itu Bapak Ibu ini harapannya kita dari jurusan ekonomi pembangunan ada kita pantau Bapak Ibu yang 2017 kita sudah mulai setiap hari Jumat itu jam 10 kita ada pemantauan dari jurusan mereka absen di ruang jurusan dan membawa naskahnya naskah skripsinya karena kalau hanya omongan ini sesuai kadang-kadang berbohong artinya sudah sampai mana sudah Pak sampai ini Pak 24 benarkah ini sudah selesai atau enggak begitu progresnya berapa persen belum masih 0 persen bilang 50 kita kan tidak tahu makanya kita benar-benar push Pak di setiap Jumat mahasiswa 17 mahasiswa 17 18 wajib kejurusan untuk memprogreskan memprogreskan skripsinya bawa naskahnya jadi bukan hanya omongan saja tapi bawa naskahnya sampai mana itu itu adalah salah satu langkah kami dari jurusan untuk memantau anak-anak juga karena melihat kita di November ini kita harus selesai harus selesai kita deadline 30 November 30 November itu akhir semuanya harus sudah selesai kenapa demikian karena tanggal 4 4 Desember itu sudah penilaian akhir semester jadi tinggal 2 bulan setengah maka dari itu bisa dimanfaatkan waktunya untuk bimbingan skripsi dan sebagainya karena kita juga ada fasilitas perpustakaan artinya kalau tidak ada pembimbingnya manfaatkan betul-betul di perpustakaan karena ini yang terjadi di angkatan 2017-2018 ketika sudah skripsi ternyata tidak tidak apa ya istilahnya tidak aktif ke kampus artinya tidak memanfaatkan waktunya itu di rumah mungkin syukur kalau dia benar-benar mengerjakan itu syukur kita tapi kalau yang lain misalkan ada yang kemarin yang 2017 itu kerja saya tidak mempermaskankan kerja kerja itu apa namanya itu hak warga negara juga yang mengharapkan apa namanya mendapatkan penghidupan yang layak itu tidak jadi masalah tapi terkait manajemen waktunya tolong juga bisa dimikah mungkin sekarang mungkin masih freelance saya kira bisa menyempatkan waktunya untuk mengerjakan skripsi itu atau kalau bisa fokus dulu skripsinya karena hanya tinggal dua bulan setengah injury time sudah rupa ibu ini kalau melihat kita proposal itu katakanlah 3 minggu nanti setelah ini katakanlah masih ada 3 minggu belum penelitian mengambil data itu ada yang di instansi belum nanti yang survey misalkan data primer ini paling tidak waktu 1 bulan dan memulai data habis waktunya kalau tidak benar-benar dioptimalkan betul mungkin itu dari saya terkait angkatan 2017 dan 2019 saya minta nanti setiap hari Jumat sudah progress ke jurusan dan intens pindingan itu mungkin itu dari kami dari jurusan ekonomi pembangunan mungkin nanti silahkan Bapak Ibu jika ada yang perlu didiskusikan silahkan saya kembalikan ke Pak WD1 silahkan siap makasih Pak Agus Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terutama para orang tua wali dari angkatan 2017 18 terkait masa studi anak-anaknya atau adakah keluhan itu ya yang kalau dengan Bapak Ibu mungkin mereka lebih terbuka sehingga kita bisa sama-sama menyelesaikan yang tertunda ini silahkan Bapak Ibu kalau ada masukan ya boleh Pak siapa 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 oh tadi ada di sini bagus ya Petrus Liw Petrus Liw eh Petrus Liw Liw ini ya nomor 13 ya bagus mungkin bisa jawab bagus ya baik Bapak Petrus Liw ini kemain sudah proposal jadi proses pengambilan data Pak jadi proses pengambilan data ini berarti sudah lewat proposal sudah lewat ini ya Petrus Liw kan sudah ini sudah ini sudah progresnya sudah proposal Pak ini sudah itu jadi harapannya nanti setelah ini dimaksimalkan dimaksimalkan ini di Oktober mungkin nanti ada di Oktober itu ada jadwal Pak jadwal kita ujian seminal proposal dan skripsi nah ini harapannya juga di Oktober akhir kalau masa atau pertengahan mungkin itu bisa dimaksimalkan ini masih ada waktu sekitar satu bulan bisa dimaksimalkan kalau Oktober sudah selesai akhirnya November nanti bisa sudah tenang sudah sudah pengambilan data Pak sekarang ya pengambilan data perkembangan ini selama ini selama sini selama sini oh iya selama sini iya iya baik Pak jadi prosesnya sekarang pengambilan data Pak baik demikian Pak ada lagi Bapak Ibu Bapak Ibu yang mau disampaikan mungkin perkembangan data puter-puteranya silahkan Pak siapa namanya Bu Michael Perez Michael Perez ini Pak nomor 31 Pak ini sudah sempro dia Michael Perez ini sudah seminal proposal ini ini sudah seminal proposal jadi bisa nanti tinggal 45 lah ini kan sudah seminal proposal jadi tinggal satu tahapan lagi ujian setelah ini kan biasanya penelitian penelitian ngambil-ngambil data gitu di situ seminal ini seminal apa hasil tidak satu tahap lagi kalau persyaratan kalau persyaratan tovel nanti mahasiswanya yang mengurus sendiri mungkin kita perkembangan terkait ininya sekarang itu sudah sempro sudah seminal proposal ini tinggal 45 nanti hasil ini segera bisa diselesaikan dengan pembimbingnya pembimbing skripsinya ya begitu ya ada lagi Bapak Ibu ada lagi ada lagi mungkin ya sama 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 November ini karena berdasarkan hasil keputusan rapat kita itu ada evaluasi prodi terkait penyelamatan studi di poin 45 17 sama 18 sama yang kita mau kerjasama disini adalah kalau memang masih ada MK itu apalagi yang digenap itu agak susah sebenarnya untuk diselesaikan karena sementara bunyinya ini adalah ganjil 2023 nah ganjil 2023 itu akan berakhir di bulan ini Desember 31 Desember 2023 termasuk yang tadi yang masih 4 25 belum selesai kalau Desember sudah selesai artinya kan ikut peraturan yang tadi artinya dianggap tidak selesai ada waktu 2 bulan setengah ini tolong anak-anaknya Bapak Ibu suruh aja ke kampus kalau lagi memang tidak ada kerjaan atau monitor bantu monitor sudah sampai mana tadi di Epek pembangunan itu setiap hari Jumat Bapak Ibu anaknya bawa naskah masalah kadang ada juga yang tidak datang nah kami tidak tahu masalahnya di mana apakah ngetik kendala laptop kalau kendala laptop Bapak Ibu kami ke seluruh mahasiswa di ekonomi itu sudah kami sampaikan kalau ada Anda ada di antara Anda yang tidak punya laptop datang ke kampus kita di lantai 3 itu ada sekitar 30 PC PC yang bisa dipakai kalau memang kendalanya laptop PC kita buka 30 20 30 Bapak Ibu kalau memang kendalanya itu sehingga kendala misalkan kendala tidak bisa mengolah data ada dosen pembimbingnya kalau sungkan dengan dosen pembimbing ada dosen lain dan di laptop itu software atau alat-alat pengolah datanya sudah lengkap semua yang di lantai 302 itu jadi tinggal anaknya mau atau enggak sebenarnya menyelesaikan kita monitor sampai sampai tanggal 30 bagus ya 30 November kita monitor ini tiap Jumat monitor terus perkembangan anaknya tidak datang anaknya dipanggil tidak datang orang tuanya kita panggil ini kita mohon maaf sebenarnya Bapak Ibu merepotkan Bapak Ibu semua sekali lagi ini sebenarnya tanggung jawab anak-anak kita karena sudah dewasa sebenarnya sudah 18 tahun ke atas kami Bapak Ibu punya pengalaman gini jangan sampai kami lagi duduk-duduk di ruang jurusan Bapak Ibu ada orang tua dari Mensalong ada orang tua dari Mensalong datang datang ke jurusan sambil berucap begini saya datang kemari tidak memberitahu anak saya orang Mensalong yang saya tahu setiap saya tanya anak saya bagaimana sekirah kuliahmu lancar-lancar saja padahal apa yang terjadi Bapak Ibu anaknya sudah di drop out anaknya sudah di drop out tiap bulan uang saku masih dikirim minta bayar SPP dikirim itu kejadian Bapak Ibu datang saya kami tidak maulah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu anak ditanya baik-baik saja padahal statusnya sudah tidak bisa ditolong Bapak Ibu sehingga saya meminta ke semua jurusan tolong kalau anaknya bisa dipanggil orang tuanya suratin kalau memang alamatnya tidak ada kita datangin ke rumahnya kami pernah datangin itu angkatan 2015 kami datangin ke rumahnya satu persatu yang bermasalah sepanjang dia masih ditarakan kalau ditarakan kami datangin karena ini sifatnya banyak dan waktunya dekat tidak mungkin kami datangin semua maka kami panggil kita sudah berupaya dari minggu kemarin dari minggu kemarin nelfonin karena yang kami pakai itu data yang ada di sistem akademik ada nomor teleponnya ada nomor alamatnya seperti ini Bapak Ibu ini saya saya share yang ini apakah terlihat ya ini alamatnya alamat yang ada di sistem alamat yang ada ini punya manajemen alamatnya mahasiswa yang ngisi waktu pendaftaran awal kemudian di forum WA grup kan masing-masing angkatan punya WA grup teman-temannya kita japri di WA grup kemudian teman-temannya yang sudah selulus kita japri tolong ingatkan kawanmu selesaikan wajibannya selesaikan aja wajibannya untuk dua bulan setengah inilah dua bulan setengah harapan kami sekali lagi Bapak Ibu kita pengennya semuanya lulus yang sudah kita panggil kita pengennya lulus semua kayak lagi kalau ada anaknya ada kendala mohon maaf Bapak Ibu kami di fakultas itu pernah punya kejadian begini kenapa kamu sudah seses semprotnya mohon maaf Pak saya nggak bisa melihat laptop ada kejadian Bapak Ibu gangguan mata kejadian akhirnya gini saya panggil kamu pakai stuntman aja peran pengganti yang ngetikin siapa yang kamu percaya ada adik saya Pak ya kalau bimbingan adiknya di bawah Pak kalau ada kendala seperti itu jadi akhirnya lulus juga tapi setiap bimbingan ada adiknya itu itu kita lakukan Bapak Ibu nah kalau ada gitu ya diantara Bapak Ibu ya dan об kan apa k Terima kasih. 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 Tidak ada. Kemudian ini atas nama Ayu Nike, wali dari siapa ya? Ada yang ingin ditanyakan. Kita beri kesempatan ini. Ini terkait perkembangan masing-masing anaknya. Nah, kemudian atas nama Rijal Perianto ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait apa? Ini ada rencana pindah posisi di berau, kerja, dan tidak bisa melanjutkan studi ini. Kemudian atas nama Silpana Dewi, ini wali dari siapa? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait perkembangan anak atau adik atau kakak? Silahkan. Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada, ini untuk teman-teman di 103, teman-teman mahasiswa 2017-2018. Harap jangan bubar dulu, nanti Pak Dekan akan ke sana. Ada pengarahan dari Pak Dekan. Diharap jangan bubar dulu untuk mahasiswa yang di 103. Begitu Pak. Bapak-Ibu yang di ruangan rapat, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ya? Kalau tidak ada... Kalau tidak ada, terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin Pak Dekan sudah sampaikan lagi. Cukup ya? Kami sekali lagi mohon maaf, Bapak-Ibu, sudah merepotkan Bapak-Ibu di pagi hari ini untuk secara fisik hadir. Kemudian yang di luar kota Tarakan secara Zoom meeting juga hadir. Sekali lagi, harapan kami adalah kita sama-sama menghantarkan anak-anak kita, kakak kita, atau adik-adik kita ini luluslah di bulan Desember dan bisa diwisuda di bulan Maret tahun depan. Itu saja harapan kami. Sebenarnya tidak ada maksud lain, tidak ada maksud mempersulit, tapi kami ingin sama-sama menghantarkan anak-anak kita dapat diwisuda di bulan Maret tahun 2024 yang akan datang. Iya, tahun 2024, Bu, wisudanya, Bu. Karena kalau November tidak keburu ini, Bu. Kecuali yang sudah sem khas, kecuali yang sudah sem khas, itu ada bulan November, kalau pemberkasannya bisa selesai di Oktober ini, itu bisa selesai. Bisa selesai. Dan wisuda di November, itu masih memungkinkan. Kecuali yang sudah sem khas. Tapi kalau belum sempro, maka yang paling dekat itu adalah selesai dulu di 30 November, kemudian wisuda di bulan Maret 2024. Jadi tolong ingatkan anak-anaknya, kakaknya maupun adiknya, kalau sudah sem khas, maka segera kumpulkan berkasnya. Kalau diminta repisinya satu bulan, maka segera satu bulan. Jangan lewat, Bapak-Ibu. Kalau lewat dari masa surat keterangan lulus, maka kita menyarankan pindah bagi angkatan 2018. Kalau angkatan 2017 tidak selesai di Desember, maka kami tidak bisa lagi membantulah, membantu untuk memfasilitasi untuk pindah. Begitu Bapak-Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan, Bapak-Ibu. 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 Semoga ini masa-masa terakhir. Terima kasih. 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 Terima kasih.